JKT48 Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga Terima kasih sudah menyaksikan Melalui showroom official JKT48 Dan Youtube Membership Ship JKT48TV Terima kasih Atas kehadirannya di pertunjukkan Cara meminum Ramune yang akan dibawakan Oleh JKT48 Selamat datang kembali Meskipun beberapa dari kita Tidak bisa bertemu secara langsung Kami berharap energi positif dari kami Dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian Hari ini juga Kami akan membacakan Mention dari kalian dengan hashtag Cara meminum Ramune JKT48 Sebelum pertunjukan berlangsung Kami mohon bantuannya Untuk mengikuti peraturan yang ada Demi kenyamanan bersama Dilarang keras untuk mengambil gambar Merekam video maupun suara Mohon agar para hadirin Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu Kenyamanan penonton lainnya Seperti berdiri dari tempat duduk Memakai lampu berukuran besar Atau melakukan gerakan yang berlebihan Dilarang juga untuk menukar tempat duduk Harap matikan atau silent Telepon genggam selama acara Halo semuanya, aku Katrin Sampai bertemu sebentar lagi Salamat malam semua Kami dari JKT48 Selamat datang di pertunjukan Cara meminum Ramune Atau Ramune no nomikata Oleh JKT48 New Era Wah terima kasih ya Yeay Terima kasih Tadi kami telah membawakan 4 buah lagu Yang pertama ada Kizashi atau Pertanda Yang kedua ada Koino Koteinu Atau Skoliat Papi Yang ketiga ada Disco Haken Shutsu Disco DKS Dan yang keempat ada Omotase Sadlist Sadlist yang dinanti Seru gak? Seru 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 banget ya Terima kasih loh Aku mau nanya nih Disini siapa yang belum pernah Minum Ramune Aku Belum pernah Heee Kalian bohong ya Real bang Ya udah nanti Boleh banget coba Ramune ya guys YGY Meminum Ramune itu Sangat sulit Sama seperti kehidupan Terkadang kita Menjalani hidup yang banyak sekali Tekanan Berat Tapi yang bisa kita hukan Hanyalah Bergerak maju Dan selalu berusaha Eh maaf ya guys Ya Malu Semoga di perunjukkan hari ini Kita semua bisa menemukan Semangat kita kembali masing-masing ya Oleh karena itu Mohon bantuannya Mohon bantuannya Ya sekarang kita akan memperkenalkan diri sambil bercerita apa ya Apa tuh Apa Aku malu kalau aku yang nyebut Kita mau bercerita tentang Katrina itu Terlihat cool Atau keren Di saat lagi apa sih Oke Aduh susah itu Aduh Kalo gak ada jawabannya gimana kak Pikir sekarang Jaman sekarang Mulai dari kak Ola ya Semuanya dengerin baik-baik ya Halo semuanya Jangan kayak jawabanku Aku akan membuat kalian selalu tertawa Halo Aku Ola si Mekanik girl Terima kasih Kalo Oke Jadi Catherine terlihat cool saat Sebenernya ini gak cool ya Tapi Gila Catherine keren banget Gitu Itu saat dia mengeluarkan jokes-jokes yang gak bisa dibawa ke panggung Jokes-jokes jahat yang kayak Cuman kita yang boleh denger Kalian gak boleh Kalian bukan temen kita YTTA Ya jokes-jokes YTTA Soalnya kok kepikiran ya Karena Catherine ini orangnya suka Memenangkan intrusif touchnya Dia Bener Iya Jadi dimenangin Diucapin sama dia Jadi kita yang was-was gitu ya Terima kasih Halo semuanya Selamat malam Senyumku terekam jelas dalam ingatanmu Seperti foto dengan sejuta warna Namaku Gracia Always smile Sekali lagi Gracia Terima kasih Ciga Ciga Belajar banget Thank you Oke Katrina Menurut aku Katrina Tukul pada saat dia lagi diem Tapi bener gak sih Menurut aku Mukanya Katrina tuh Karena kayak udah nge-shape banget kan Tajem gitu loh Aku suka banget sama matanya dia sih Kayak muka dia tuh Kalau dia diem aja itu tuh bener-bener kayak Uh takut aku pun Terus aku suka banget pas Katrina lagi Bawain lagu yang fierce gitu Atau gak sexy Gimana tuh Tapi aku suka banget sama ekspresinya dia yang kayak Kalau misalnya dia gak ekspresi gimana pun Juga sebenernya dia tuh udah cantik banget Aku suka banget sama matanya dia sih Terutama kayak tatapan Oh Cici kamu cinta sama aku ya Iya cinta banget Cici Aku wakap ya Cici Cici aku jadi wakap ya Kau mau? Boleh Sorry Tuh boleh deh Selamat memperebutkan ya guys Ya pokoknya intinya aku suka banget sama bentuk mukanya Katrina Pokoknya dia cantik banget Terima kasih Selamat ulang tahun Katrina kesayanganku Terima kasih Hari ini banget aku ulang tahun Terima kasih Terima kasih teman-teman Hai semuanya selamat malam 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 Dan menurut saya Cansu Bistar Hai aku Katrina Terima kasih Katrina Katrin terlihat cool saat Saat lagi Apa ya guys ya Aduh terlalu banyak Saat lagi ini kali ya Saat ngapain aja sih menurut aku cool Apalagi ya kalau lagi ini sih berbaur Dengan teman-teman aku disini Aku kayak Keren banget Wow Pokoknya aku Aku tidur aja cool Aku cool ya kan Kulkas ya kayak gitu ya Itu sih aku terlalu malu kalau aku terlalu banyak ngomong disini Jadi terima kasih ya Yeay Halo semua Seperti Pizank selalu dinantikan semua orang Selalu nantikan aku ya Halo semua Perkenalkan aku Marsha Terima kasih Oke Meng Aku mau beda gitu Aduh maaf banget Aku mau beda gitu Kan orang pada bilang Wih Katrina terlihat cool Di saat dia kayak Yang seksi-seksi gitu kan Yang dewasa gitu kan Aku mau pick me Aku mau bilang dia pas kuncir 2 Sama bawain lagu imut Eh udah deh Marsha tuh orang pertama yang ngucapin aku loh Padahal kemarin Iya loh aku pake alarm weh Kayak aku kan ini tuh Abis selesai kegiatan Aku langsung kayak Wah udah jentuh plus Satin HBD Tapi aku typo Jadi aku bilang HBD-nya HBD Terus aku mau bilang lagi HBD Typo-nya dua kali Ini orang kok HBD apa nih Tapi kamu tuh kan kayak cool banget gitu Pas bawain lagu yang imut-imut Aku paling suka pas kamu bawain Apa Apa ya Hitsosuki Dorobu Hatsukoi Hatsukoi Itu gemar banget Buat sepul maaf ya Sepul-sepul Aku paling suka itu Kayak cool gitu Kan Catherine orangnya jarang bawain lagu imut Sekali bawain imut Langsung kayak Wow full power Gemoy Sekian terima kasih Terima kasih ya Marsha Marsha makasih ya Selamat malam semuanya Halo Seperti yang pak langtenang Tiba-tiba aku akan menyapumu dengan banyak cinta Halo semua coolin Terima kasih Miho 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 Halo Miho Oke jadi Kak Catherine itu cool pada saat Dia sedang bersikap dingin Oh dingin Cool dingin gitu ya Kenapa ya Soalnya kalau misalkan Kak Catherine bersikap dingin Bener banget sih kata-kata Cigre Kalau diamannya tuh kayak Tatepannya tuh Kenapa sih Kayak nyampe ke hati gitu ya Bener Jadi itu kayak Memperlihatkan bahwa Kak Catherine Tim Memang bener ya Adiknya Kak Gita gitu Gitu ya bisa dilihat gitu ya Makasih Enci udah buat diatang tujuh hari Tujuh malam Ya Bener Ya Gracie buat kali ini kita diajak dulu ya Gracie Gracie Gak apa-apa Gracie Ya kan gak apa-apa lah ya Terima kasih Yeay Li miho dikitong miho 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 Halo saya selamat malam Malam Kalau saya kena tembang Akhir itu kebanggaanmu Halo semuanya Aku Risa terima kasih Risa Oke Sebenernya aku pengen jawab Kak Catherine itu cool Kalau misalkan Kak Catherine lagi bersifat Eh bersikap dewasa Jadi kayak Dia kayak Perhatian gitu Terus dia yang kayak Berberapa kayak Cishani Ngerti gak Kalian No Tunggu 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 Kan kalian kaget kan Karena kalian gak pernah melihat Sisinya Kak Catherine yang seperti itu Gitu Pasti kalau ada Catherine disini Dia langsung meluk kamu deh Risa Iya Dia terbang Risa Terbang Soalnya Aku tuh Kayak aku baru sadar Kalau misalkan Kak Catherine itu sebenernya Gimana ya Kak Catherine itu emang Apa ya Dia gak selalu bocil gitu loh Dia emang kayak Bisa Menyayangi adik-adiknya Gitu Terima kasih Menurut aku Kak Atin itu Menurut aku Kak Atin itu kelihatan paling cool saat sedang ekspresi Fierce Kenapa Karena ya tadi Seperti yang tadi sudah disampaikan Tatapan mata Kak Catherine itu kayak Nyampe Nyampe Maksudnya bukan melotot ya Maksudnya nyampe Nyampe Kayak nyampe ke hati Kayak Wah Kak Atin ngobrol sama aku gitu Begitu Dan saat Kak Atin itu sedang memberikan ilmu Jadi Jadi Kak Atin itu kalau nyebarin ilmu itu kayak gini Eh nyebarin ilmu Pokoknya Gini Iya dek Jangan yang gitu ya Nanti ini aja Kamu mendingan gini dek Iya gini Oke Kak Iya Nanti deh gitu ya dek Iya kayak sabar banget Dan dijelasin Se Jelasin Dijelasin sedetail-detailnya Jadi akunya ngerti Apalagi tentang skin care Make up Mantap Terima kasih Hai 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 Dengan kelincahanku Aku akan menari setiap hari Panggil aku Mumu Mumu Teh Terima kasih Mumu Teh Iya Jadi Menurut aku Katrin kalau cool pada saat dia lagi Ngulik Set list show Misalnya Ramune atau RK aja Itu dia benar-benar cool Karena menurut aku dia tuh anaknya rajin Cuman tuh Apa ya Gak keliatan Karena dia tuh suka kayak Ah kain doang Kok gitu Kayak gitu Dia tuh suka kayak gitu Tapi kalau bisa diperhatiin Kalau misalnya dia lagi diem Terus atau lagi ngeliatin HP Kayak Kat ngapain Ini aku lupa Apa sama Ramune Karena aku mau ngulik dulu Dan dia tuh selalu tiap hari ngulik Jadi menurut aku tuh dia kayak Rajin Anak yang rajin sebenernya Cuman ketutupan dengan Sifatnya kayak Oh Oke Gitu Bagus kan Katrin Terima kasih Yeay Halo semuanya Selamat malam Selamat malam Terbanyak bicara Bercita melalui tulisan Halo Aku Indah Terima kasih Hai 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 Oke Jadi menurut aku Katrin itu paling cool Kalau dia Jauh dari aku Dia berada di 5 meter Uh gila Bagus banget Auranya cool banget Katrin Pas dateng kayak Berkurang auranya Gitu ya Katrin Terima kasih Semuanya selamat malam Malam Oh Hayo Konichiwa Oh yes Sufi Aku ingin ada di setiap harimu Hai semuanya Aku Ella Terima kasih Kak Ella Aduh takut Jadi aku pertama-tama Pengen bilang terima kasih Dulu aku gak selain sama Kak Katrin Karena aku takut Jadi kayaknya tuh ya Aku terakhir kali Ngeliat Kak Katrin Cool itu Kayaknya 2 tahun lalu Jauh banget Oh my god Ella Kayak awal-awal Aku masuk JKT gitu kan Awal-awal aku masuk JKT Aku inget banget Jadi waktu itu Kak Katrin Lewat Dengan jauh lain yang luar biasa itu Terus kayak lewat Kayak Aku panggil Kak Katrin Dia siapa kayak Itu hukum banget guys Tapi sekarang Aku tau gak sih Maafnya Kak Katrin Sekarang kayak Sekarang tuh Kak Katrin Kak aku tuh lagi Kelinggi banget Makasih Kak Katrin Jadi itu Terakhir aku lewat Kak Katrin Cool itu 2 tahun lalu Makasih Halusnya selamat malam Malam Always your number one Infinity and beyond Halo everyone It's Michi Halusnya aku Michi Dari Train JKT for the Generation plus Terima kasih Michi Michi Hah Oke jadi Jadi menurut aku Kak Atin itu Terlihatku Saat airport mode Jadi kalau dia Lagi di airport Terus dia kayak Pakai topi Pakai masker Terus pakai jaket Itu kayak Auranya Plus plus 1000 Keren banget Sama kalau Kak Atin itu lagi Senior mode Jadi kayak kalau Bener kata Cigri sih Menyebarkan ilmu Kalau Kak Atin lagi Kayak mengajarkan kita Ini 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 Itu kayak sangat keren Karena sangat Betul Sekian terima kasih Yeay Bye Halo semua Selamat malam Malam Aku juga dulu ya Semangatku Terus-terus Halo Halo Aku Cynthia Yang selalu Sama Halo Aku Cynthia Dari TrainingJK48 Generasi 11 Terima kasih Oke Jadi aku mau jawab Kapan Kak Atin Menurut aku paling cool Aku mau jawab Kak Atin paling cool itu juga Pas aku masuk Tapi ini disclaimer ya Bukannya maksudnya udah lama Gak cool gitu Tapi ini kayak Kok ketawa sih Memang boleh ketawa di kelas Jadi Menurut aku ini coolnya tuh Kayak cool bet gitu lah Yang kayak cewek cool bet Kayak cool to the max Kayak ini cool Ini Kak Atin Kayak lebih cool lagi gitu ya Nah jadi pas aku Awal-awal diperkenal ini kan disini kan guys Disini nih Ingat banget nih Berapa langkah dari sini Nah itu Kak Atin tuh Mereka tuh lagi event Halloween Tanggal 31 Oktober Abis itu menurut aku Lemang harus titel tuh Menurut aku Kak Atin cool banget Karena Kak Atin disitu Kayak lagi pake Dress hitam Terus kayak Headband devil gitu loh Iya begitu Nah menurut aku kenapa Keren banget Terus aku juga liat Instagram Kak Atin kan Terus kayak Gini guys Posenya tuh kayak Jadi pokoknya menurut aku Itu kayak Momen Terku Kak Atin Ntar kalian cek ya Di Gaya Kak Atin ya Sekian terima kasih Halo semuanya Selamat malam Malam Tak tak Si penari yang akan menarikmu Ke dunia ku Hai semuanya Aku Danela dari CK TVT Trainee Generasa 11 Terima kasih Danela Danela congratulations Congratulations Kamu hari ini Sonichi Satlis Ramune No Nomikata ya Pertama kali Ada yang ingin disampaikan Kak ke mereka Perasaan aku hari ini Akhirnya aku bisa Sonichi Satlis ini Terutama aku bisa Nyusul kembaran aku ya Desi Akhirnya aku bisa Nyusul Desi ya Semuanya mohon bantuan Untuk hari ini ya Terima kasih Terima kasih ya Oke Kak Atin terlihat cool Saat bisa membedakan Aku dan Desi Betul Iya aku udah bisa sekarang Iya Apa gitu makasih ya Coba Kak Gita yang Desi Yang mana Kak Gita Desi Makasih ya Kak Gita Iya jadi Pas Kak Atin manggil aku Kayak Kamu Danela ya Oh Kak Atin keren banget Kayak Gitu kayak Aku tuh ngerasa Diperhatiin banget gitu loh Kayak Oh Kak Atin tau beda aku Sama Desi gimana gitu Sekian terima kasih Aku setiap hari kegiatan ya Kawan-kawan Halo semuanya selamat malam Malam Dia bukan berarti Tanpa perhatikanmu Aku Gita Terima kasih Kak Gita Terima kasih Terima kasih Oke jadi Katrin tuh Paling keren Di saat dia Mode Protektif Tapi yang Masuk akal Kadang kan dia Protektif-protektif aja Gak tau apa masalahnya kan Cuman kadang tuh Dia bilang kayak Kak Gita Kalau Kak Gita punya temen Temen baru Terlebih-lebih lagi Kak Gita harus Kasih tau ke aku Biar aku seleksi Katanya dia mau seleksi guys Kalau yang kurang baik Menurut dia harus dijauhkan Kalau yang baik Gak apa-apa jadi temen Itu menurut aku Masuk akal Terus mode-mode Protektif Yang kayak Kak Gita Kan nanti Kita mau kesini Lebih baik Kak Gita Sama aku Aku ke kamarnya Gitu-gitu Yang gitu-gitu Yang masuk akal Boleh lah Itu Itu paling keren Dari Atin Terima kasih Halo semuanya Selamat malam Malam Seperti buah Daisy Aku akan memancarkan Kesegaran Dan kebahagiaan Hai hai Aku Daisy Dari JKT48 Training Greson 11 Terima kasih Daisy Oke jadi menurut aku Kak Katrin tuh Paling keren Saat lagi Tik Tokan Ya gak sih Bener kan Pokoknya setiap Kak Katrin awal tuh Wajib banget aku Like, comment, save, follow Aku wajib banget Terus kayak aku repost Kalau bisa Kayak Karena sekarang itu gak sih Kayak secakep itu Secantik itu Sekeran itu Kayak selalu lewat gitu Tik Toknya Kak Katrin tuh Kayak keren banget sih Wajib diikuti Terima kasih Terima kasih Pandangan mataku membuat putar Puna-puna Kebali Kak Tapi gak apa-apa Semuanya selamat malam Malam Ini yang bener ya Pandangan mataku Eh Bener-bener Pandangan mataku bener Enggak aku lupa Pandangan mataku Oh iya Maaf ya kak Maaf kak Ulang ya Oke oke Pandangan mataku Akan menari Hatimu bagikan Kunang-kunang Di malam hari Halo semuanya Aku Grisel Terima kasih Grisel Grisel Makasih Untung mendengarkan Ah Kak Atin Kak Atin itu Cool banget Kalau misalnya Manggil aku Ade Oh Kalian harus ngerasain Dipanggil Ade sama Kak Atin Rasanya tuh beda tau gak sih Kayak Jangan ya dek ya Enggak Kalau Kak Atin bukan jangan Beli ya dek ya Kak Atin tuh selalu meracunin aku Dengan Semua hal-hal yang lucu Jadi kayak setiap aku sama Kak Atin itu Pasti aku Beli apa aja Jadi gitu Sumpah lucu banget Terus kayak Dek nanti kita Kesini dulu ya Belum pulang Terus kayak Iya Kak Atin Terima kasih Yeay Oke itulah 16 member Yang tampil pada hari ini Sekarang kita akan masuk ke Unit Song Semuanya selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Hi Hi Eh mana sih kok ada suaranya Aduh Wow unik Zauh banget Zegetan lagi Sari-sari Oke tadi kami sudah membawakan Lima buah unit song Yang pertama ada Cross Kedua ada Finland Miracle Aduh Aduh emang ya Semangatnya Elak Gak apa-apa dia ulang tahun Ketiga ada Manazashi Sayonara Menatapmu Sayonara Tidak sama indah loh Gemai Kempat ada Ustadziki Dacau Yang artinya Burung utasi Pembohong Dan kelima Ada Nice to meet you Yeay Oke kita berempat Yang putih-putih ini Kita ingin Membacakan LiveX Dengan hashtagnya Channel Minum Rambunnya JKD Putih8 Oke Let's go Dengan temanya Dengan tema Tema ulang tahun Cat Inc Cat Inc Baca Tin Baca Tin Semua pengen dibacain sama kamu tuh Iya yaudah gimana kalau hari ini Semuanya Semuanya Artinya baca Kita nanggepin ya cuci Enggak dong Oke silahkan Yang punya hajat yuk Yang punya hajat Baca yang mana guys Tin 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 Yang ini Ini Dari kawan Iqbal Eh kak yang ini tapi jangan Yang ini jangan digeser ya Ini fan base aku Kasian Cutting Ini dari kak Iqbal dulu Iqbal CJR bos Eh Selamat ulang tahun Katrina Semoga apa yang menjadi impian kamu ke depannya bisa tercapai dan jangan pernah lepas dari bokem yaj Tenang aja bos Waduh Absen ada Atin ada Iqbal ada penonton Absen ada Atin ada Iqbal ada penonton Oh ya nitip salam ke Gracie Gracie itu ya semangat terus Kasian bos Kasian kamu kembang kembang Kasian kamu kembang kembang Iqbal Bisa aja nih Ella mau baca Ella Ini yang profile Ayo Ella aku mau dengerin Yang profile picture lagi galau Eh itu ada Kak Ida tadi Kok kita dengerin Ella Nih ya lagi galau kakaknya Kalana Aku mau baca yang ini ya nanti ya Dari Kalana Lanjang Underscore 07 Oke Selamat malam Kak Atin Wih Cia yang hari ini ulang tahun happy birthday Ya semoga kamu selalu dirancarkan urusannya sama yang di atas amin Amin Dan semangat terus untuk kamu menjalani hari-harinya Btw tipsa untuk Kak Mumu Chang Kamu Te Amin Sumpah Kak Atri di fotonya cantik banget tau Mana fotonya coba dong Coba dong Ih cantiknya oi Kayak pintres-pintres gitu ya Ya kan guys Itu yang dipin di ex kamu kan Eh Kak Jangan Jangan Gak apa-apa kau tetap cantik Gak apa-apa Emang bola abis dipuji dijatohin gini ya Itu kenapa ya Kak Tebak Itu main jahat-jahatan Sama ex member Tapi kok kayak Sudah siapa yang sakit hati Sama ex member Oh kita mau baca yang ini berarti ya Boleh boleh baca Yang Kelamain-main di tanah gitu Nih elok lopon Selamat ulang tahun sayangku Cintaku Bokemku Oshiku Salah satunya Semoga Semua Semoga semua keinginan kamu tercapai secepatnya ya Salam sukses Salam menjadi tua Tips aja buat Marsya Makasih loh Yeay Yeay Tolong di skip ya Cici boleh baca yang gini kan Yang mana sih Yang ada kaindahnya Oke boleh Dali Elriemo Selamat ulata Ulata Taipo ya apa-apa Ulta Kak Katrina Semoga disemogakan Semoga yang disemogakan lekas tersemogakan ya Amin Titip-tipsal Udah titip-tipsal lagi Gimana sih ini konsepnya Titip-tipsal juga buat kaindah Oishi Satunya Kubiknya sedunia Aduh gak ngerti gak sih Ini kayaknya bahasa gen alfa deh Aduh marah Ini yang gak ngerti banget Ini fotonya maksudnya apa sih Oh my god I cannot relate Aku aja gak relate sih Emang jamet aja Kenapa bisa kayak ini Maksudnya apa nih fotonya nih Konsepnya jadi dunia dia gelap Tapi kaindah terang Pink Aku pink Temen aku baca yang ini dong Oke Ini dia adalah jantung kiriku Hati kananku Semangat Semangat ya Dari Kat Ing Tepuk tangan semuanya Makasih ya Selamat bertambah umur Katrina Perjalanan yang kamu melalui Untuk sampai ke titik ini gak mudah Semoga anak panah Aduh Tolong ya kak Semoga Semoga anak panah yang kamu lepas Bisa mengenai target dengan cepat dan tepat Happy birthday cintaku Terima kasih guys follow ya Guys ini harusnya follow kak Ini followed Tolong ya kak Follow Follow fallback Bantu 50 followers Give away Okay next Next yang ini ya Yang ini ya Yang ini ya Macchiato 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 Clara Clara Happy birthday bocah kematian Udah 18 tahun aja nih gak kerasa ya Kamu sekarang udah gede ya Semoga di umur kamu yang baru Segala impian dan harapan kamu bisa terkabul Amin Ini fotonya apa sih Ini foto Gedein dong kak Ya kak sekali-sekali boleh nge Kita butuh kejelasan For the birthday person Itu foto kapan Tin Zaman bahala itu cik Itu kamu lagi cosplay kak Itu lagi naik kuda kak Di itu loh di taman bermain Agak nyaro gitu ya Maksudnya apa tuh Agak nyaro maksudnya apa tuh Maksudnya gue hitam Maksudnya apa Enggak Aduh Maksudnya kualitasnya Emang gak salah sih dulu ya Eh dong Aku di Bener-bener deh Eh tapi Tapi Ella sama Atin Sumpah sekarang sering berantem Tau mereka Aku bingung deh Mereka kayak sering Tapi aku dimana Di Ella kan Ella kayak Bukan Bukan di aku Terus Ella dengan suara yang Bukan Enggak Anggongnya Oh Oke tadi seru banget ya Kita mau lihat Menchin-menchin buat Atir Oke menurut kalian Pertunjukan selanjutnya Bakal seru gak Seru banget Gimana menurut birthday girl Seru banget lah Bener ya Bener Jadi kalian semua semangat ya Untuk ke lagu-lagu berikutnya ya Oke 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 Kalau gitu semuanya Selamat menikmati 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 Terima kasih.